Oke, nah sip. Oke, thank you ya. Pas banget lighting ini. Ton, gimana damer sama Lala semalem? Si damer tau gak lo? Gue SMS, gak dibalas. Gue BBM di-read aja enggak. Gue telepon enggak. Sama banget sama Lala, dia gak ada respon sama sekali. Berarti date mereka sukses. Berarti kita sukses, jawab lagi mereka. Kan gue udah bilang dari awal, kameramen gue itu cocok banget sama temen lo. Eh, itu mah ide gue lagi. Menurut lo siapa yang bawa Lala buat bantuin wardrobe di sini? Gue. Eh, tapi siapa yang ngapus mereka untuk konsultasi wardrobe bareng? Angkat prox bareng, makan siang juga bareng. Siapa? By the way, kenapa ya bukan gue yang dapet cowok tapi gue yang seneng banget. Kayaknya emang kita ditadirkan untuk menyebarkan cinta dimana-mana. Silahkan masuk, Ndoro. Mau dibawain sekalian barangnya biar gak capek. Eh, aku tuh gak perlu bantuan siapapun. Apalagi cewek berangasan macam kamu. Oh, jadi menurut Kanjeng Doro Raden Mas Damar, cewek itu harus kalem, kemayu. Gak boleh nyerocos, gak boleh ngebantah. Gitu. Heran, ada ya orang yang berteman sama kamu. Kayak Mbah Hanna itu hidupnya bakal kesiksa kali dia ya. Eh, asal kamu tau ya mas Tommy itu lima kali lebih cowok daripada kamu. Zubizu, Zubizu, Zubizu. Mon dieu, que c'est doux. Zubizu, Zubizu. Gitu. 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 dengan pacaran sama suami gue, terus sekarang udah berkeluarga, punya anak kita valentine ngapain gak ajar kok senyum-senyum-senyum kita kedatangan tamu, cowok kali ini lo yang ngundang atau kedatangan ya? dia minta diajarin, cara masak untuk valentine cowok? siapa? winky winky siapa? ada deh, terkenal dia pokoknya cakep kayak? nah itu gue belum cek tuh ya gapapa dia ada udara segar udah kemaren kan ada cewe ga poin sih sebenernya gue gak tau kalo si winky mu dateng any hey, any how udang tuh buat gue selalu seksi kenapa udang seksi? coklat yang seksi tapi anyway, kalo misalnya valentine gue suka banget ini udang, ini salah satu favorit jadi kita mau bikin itu namanya udang grill grill termidor termidor cooking girlfriend awas banyak kemakaran breaking heart and i agree that you and i could never be so with my best my very best i set you free i wish you shelter cuing storm coklat bawang merah boleh masukin shallot, boleh enggak tapi aku suka this is french cooking french cooking banyakan orang pakai shallots rather than use garlic they use a lot of garlic untuk sauce last valentine my boyfriend gave me a huge flower not an edible flower which is sayang because i eat everything terus we had a very good dinner berduaan dia ya masak dia bisa masak? bisa masukin tepung tepung terigu lalu senter aku tambahin krim kalo misalnya gak punya krim di rumah pake air juga boleh susu juga boleh chicken stock juga boleh aku tambahin susu dikit sampe balik lagi jadi kalis kalo gue di rumah sekarang valentine ya bareng anak-anak sih that's so cute tapi kadang-kadang anak-anak kan udah mulai gede nih maksudnya mereka pasti ada agenda sendiri juga iya gak sih mami aku mau pergi sama temen-temanku ini adalah mustard bisa pake mustard whole grain mustard bisa pake apa lagi? Dijon aku pake ini nih pluk french mustard juga eh french mustard ini telurnya berapa sana? nah ini telurnya yang justru yang namanya termidor adalah ini intinya oh dia jadi ini ya smooth smooth ya tambahin keju dikit ah cheese ini keju gruyere boleh gruyere boleh mozzarella boleh cheddar boleh apa aja so jadi bentuknya nanti kayak gini nih pret gitu ya kalisnya jadi kalo misalnya diganti-ganti-ganti gitu dia ngikutin tuh nanti pas lagi kayak diginiin dia kayak ngikutin ya ngikutin ngikutin the best part penting banget ya untuk ngebersihin udang udang tuh harus bersih dari dalam dari dalam sini sampai kesininya kan mereka ada uratnya disini juga itu harus dibersihin salt and pepper just a little bit tumben loh garam ricain enggak soalnya gini karena udang itu kan udah ada asinnya ya cuman perlu untuk dikasih untuk ngilangin amis-amisnya juga gitu loh membantu ini udah dibersihin ya terus sekarang tinggal Sandra isi sama bechamel ini aku suka seperti ini karena i want the juice of the dari ininya pas lagi dimasak itu keluar berikut dengan bechamel-bechamelnya sedikit jadi jadi tuh kayaknya juicy banget gitu loh kalo bahasa dia juicy bahasa gue dangdut haram jaduh ini aku sering pakai untuk party untuk valentine di restoran aku udah pasti definitely ini adalah yang paling-paling populer my breaking pokoknya yang gede punya saya ya catet yang besar yang eke coba di kesinin videoin yang paling besar punya kue so with my best my very best terus masukin lagi satu sendok biar nanti ada crispy 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 lalu taruh dia di atasnya gini disini kita masukin ke dalam oven ovennya udah pasti oven TK karena oven TK itu sangat praktis sangat mudah dipakai ya gak San? hmm dah panasnya juga rata gak repot gak repot gak repot udah ya gue masukin ya gak mahal i wish you love udah oke sekarang kita buat makanan sampingnya yaitu red potato salad ini tadi aku udah ngerebus si red potato nya bedanya red potato dengan white potato kalau kentang merah dia rasanya agak lebih manis dan karena aku pikir ini valentine jadi kita makannya yang agak manis-manis kali ini kita pakai sour cream yummy dia cream yang rasanya agak kecut dibuat secara lokal higienis sudah pasti juga harganya terjangkau sour cream ini selain untuk potato salad bisa dibuat untuk macem-macem juga ya bisa kita campurin ke soup buat ke dessert juga bisa pokoknya it's perfect with potato oke sekarang kita buat bumbunya kita campur dia dengan yogurt nah yogurtnya ini harus plain tidak boleh yang ada rasanya kasih main merica hitam sedikit oke kasih garam sedikit bih emang si winky-winky ini lu datangnya jam berapa sih? mungkin agak telat ya harusnya dia lepon lagi sih bentar lagi gue telepon dia deh gue pengen lihat orangnya kayak apa sampai lo bela-belain masakin gak gue jadi inget cerita kan there's always like a good valentine like waktu gue masih SMA gitu valentine gue lucu jadi waktu itu cowok gue dia udah bisa nyetir gitu udah keren terus dia pergi deh pas pulang-pulang itu jam 12 malam jam 12 malam dulu itu tau di Jakarta kan udah sepi tiba-tiba mogok kok mogok lo tau gak tuh kadang wali kota Jakarta Selatan ya kuburan nah eh taunya tuh laki takut sampai kayak kayak anak SD ngentelin tuh pake baju gue yang bener lah asli itu valentine gak? itu valentine asli terus lo tau gak apa yang gue kerjain? apa? gue balik gue sotor itu orang sot gitu loh bengong abis gue cium eh lo umur berapa? 16 atau 17 halo oh and then i go and spoil it all by saying something stupid like i love you 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 so yummy ikhok bukak ya jangan di makan terus bukak kumpah itu gabisin ya I love you Problem kamu apa sih sama Shale ini? Udah berapa kali aku bilang warna itu dicuram Gak bagus di kamera, udah kayak di pemakaman tau Mata kamu tuh picek kayak gini dibilang suram Jelas-jelas cocok banget sama baju-bajunya Sandra Picek-picek mata kamu tuh yang kotok Mata aku masih sehat-sehat aja nih Udah sekarang kamu cari yang lain deh Baru jadi kameramen aja udah perintah-perintah senang Udah mencet-mencet gini monyet juga bisa kali Dam kita diskusi angle disana yuk ya Udah ada baju apa buat besok Terus sekarang kita buat schnitzel schnitzel Jadi kalo dulu waktu jaman gue kecil Gue valentine sama bokap gue, sama nyokap gue Terus kita makannya schnitzel Baby, baby, I feel these sweet sensations Yeah Honey, honey, looks like a superstar Yeah, yeah She got a promise Tell me, what do you want me to do with this? Mau diapain? Telur, ditepungin, digaramin, mericain, what? Jadi telur, telurnya dikocok ya kan Terus ini si dagingnya dibumbuin garam merica sedikit Dagingnya dikasih tepung roti Terus masuk ke telur Habis masuk ke telur Masuk lagi ke tepung roti Ini daging apa nih Bi? Daging sapi tapi bagian paha Kalau di supermarket itu jualnya udah dibilangin daging schnitzel Oke Karena apa? Karena dia dagingnya udah tipis Kalau mau beli daging khas dalam itu jangan lupa digepuk dulu Nah ini minyaknya dikit aja ya Jadi gak boleh sampai kerendam banget Terus kalau lo, Bi, harus kiss lo dimana? Ntar gue diomelin suami gue lagi cerita Ya sudah lupakan saja Kita sama dia jangan nonton episode ini Kayak waktu gue di Austria deh Orang Columbia Cakep san Orang Latin gitu Gue liat di Facebook sekarang udah gundul Gak tapi dulu dia cakep Terus dikitu gue jalan-jalan sama dia di park gitu Terus gue digandeng tangannya Terus udah gitu yaudah duduk di kursi taman gitu ya Terus gue dicium Kok kayak di pelem-pelem sih? Kok gue punya.. Gue punya first kiss gak di pelem-pelem? Terus di kuburannya Gue kayak beranak dalam kuntilanak lo Apakah salah ya? Gue anak dalam kubur Ini enak banget san Gila ini favorit gue banget nih Hello I'm done Kayaknya duduk udang gue Gila ini Gila ini Gila senggir Gila itu Seperti itu Gila Gila ini with potato salad and salad. Wiener schnitzel dengan potato salad, kita pakai sour cream dari Yami, because it's so yummy. Terima kasih. Gak boleh ini, gak boleh itu. Makan gak boleh ngecap, duduk harus tegak. Ini tuh baru diet pertama Han. Masa duduk ngatur-ngatur kayak gitu sih gimana nanti coba? Bayangin men, semalam dia ngerocos aja kayak kereta api. Inbo kata-katanya dijaga lah. Kita lagi pada makan, itu tempat umum. Ah tapi kan... Udah gitu kalau misalnya salah ya, itu bener-bener ngebanta terus. Udah kayak ngomong sama tembok yang bisa ngebanta balik. Ngeselin banget gak sih Han? Belum lagi kepala batunya itu. Kayak dia orang yang paling bener di dunia ini. Tom, kita masih ada harapan Tom. Aduh, gak usah ngimpi dia nyebarin cinta sedih walau macem. Urusan cinta kita aja udah gak pernah beres. Gagal total mulu. Enggak, enggak. Lo perhatiin gak walaupun mereka ribut, tapi masih tetap tau kan. Hmm... Bener, bener, bener. Dan gue baru inget, mereka tuh kan punya hobi yang sama. Nah! Tell you something. Terus jam berapa sih Winky-me-Winky-nya dateng? Gue lagi pake... Eh? Eh? Lu udah segarnya pengen ke depan-depan tuh cowok eh? Lupa, ngomong. Winky kena banjir. Cucian! Ya Allah! Ya serius lu? Lu kagian. Serius, cintian gak jadi kebetan. Jadi gak jadi kesini. Gak ada laki dong. Yaudah, kita panggil Tommy aja. Tom, Tom, Tom. Toming se! Kak dia sekedap. Sini, bantuin masak. Hah? Gue? Iya. Cepet buruan kesini. Oh... Lo yang ke direct ya? Hah? Kok gue gak sih? How do I look? Kan, termut. Udah udah cakep. Ah, ganjen banget sih lo. Tuh, bantuin gue. Kamera yang cover gue yang mana nih? Oh, oke. Tidak, lo lebay banget ya, sumpah. Aneh sih rasanya ya, biasanya di depan. Jangan makan pake kulitnya, pegang sendiri. Tumpah dong tuh, kan ah. Kamu tuh cuma bisa direct, gak bisa makan apa? Bisa lah. Lu mesti masak. Masak? Lu mesti masak, dessert. Oke. Udah enak banget. Hmm. Enak. Asli enak abis. Oke. So, resep yang terakhir adalah? Sambuka case. Sambuka case. Sambuka case. Sambuka case. Masak kecil. Kasih gula dulu. Oh, kasih gula. Oke. Oke. Kamera close up ya. Cover kan? Lama banget sih, ya Allah. Sabar. Bentar. Lu ngosoknya kurang maco. Nah, gitu dong. Kan lu nge gym tuh. Ya kan? Mendingan nge-direct udah dapet masa. Makanya tuh kalo lu suruh gue take dua kali beginian emang enak. Mungkin Lexa gak terus suruh-suruh gue. Gak ada mixer aja pak. Gak ada. Manja. Dia udah keringetan. Udah keringetan. Hahahaha. Effort banget. Ana jangan ketawa-ketawa ya. Hahaha. Bisa gak macain telar? Kayaknya ini kameranya jangan close up deh. Ketahuan kalo gue gak bisa nih. Masukin ricotta. Oh, kayaknya ini adalah ricotta. Ya, ricotta kira-kira ini 200 gram. Kalo udah selesai ngocoknya bangunin gue deh. That's a reason why ya. Reason why dia jadi director. Rasain dulu. Ya rasain dulu. Ada telur mentah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya itu masalah lo. Berita lo. Kurang. Kurang manis? Kurang. Ini gue tambahin sambuka. Sambuka tuh kayak coffee liquor. Coffee liquor. Itu jeruk diparut. Oke. Kulitnya dikit aja. Berasa aneh ya di depan sini. Biasanya di belakang kamera. Iya. Benakan di depan sini. Dapet makanan paling duluan. Kalo pasak. Eh ambilin gue minum dong siapa. Siapapun deh. Minum, minum, minum. Minum aja dulu. Gak dikerjain lagi kan? Enggak. Air. Kalo gue kasih lo air keran yang ada. Besok gak ada yang syuting. Eh lupa kan? Breaking powder. Oh. Oh mama mia. Kayak ini kan udah panas ya minyaknya ya. Bisa gak? Bener-bener deh ini. Oke. Tete tre pas. Compris. Com. Je t'ai dit. Enclitant. Paris. Halo si. Halo si. Hanna udah ketawa-ketawa aja tuh Hanna tuh. Gak sampe merah gitu dong mukanya ah. Tom lo udah pacar gak? Tom gosong kok. Bentar. Oh gosong. Ya. Saved by the belt. Oke. Anak pacar gak? Ya. Balik lagi pertanyaannya. Asisten lo tuh yang itu. Yang itu. Menurut lo cantik gak buat lo? Hanna. Produser. Produser kan maksudnya? Iya. Sahabat lah itu. Gampang kan Tom? Gampang kan Tom? Gampang kan Tom? Jadi kalo misalnya. Pacar lo dateng. Bawa temen-temennya. Kasih aja ini. Iya Tom. Jadi gak usah beli game-game baru lagi. Kasihnya makanan. Masih dibahas yang game-game itu sudah. Abis gue pengen tau apa yang terjadi di sana. You know? You break up. You break up, you make up. Ya. That's the way it's supposed to be. Ya. It's gosong. Oh ya. Yang gosong kasih Hanna aja tuh. Ini kan kita emang dalam rangka hari Valentine ya. Gak ada tanya-tanya lagi soal Valentine deh. Enggak. Kita cuma mau bilang aja. Kita tuh sebenernya sayang sama lo. Oh oke. Gitu. Cuman lo tuh suka nyebelin. Sip. Ini buat tanya Tommy. Juara pokoknya. Ya Mi. Cobain satu. Cobain nanti crew ya. Semua ya. Tenang. Mau yang dikasih Tommy ah. Oh. Harus suapin juga dong. Yang satu di suapin, yang satu di suapin. Oh dia gedean sih. Tapi anyway. Happy Valentine. Happy Valentine semua. Thank you. Udah malem. Studinya udah mau tutup. Cut. Cut. Buat gue semua ya Loh, kamu ngapain disini? Kamu sendiri yang ngapain disini? Aku disuruh masak telur sama Mas Tommy buat anak-anak Aku juga disuruh Mbak Hana masak telur buat anak-anak Yaudah, kalau gitu kamu aja deh Enak aja, kita berdua yang disuruh ya, kita berdua yang masak Nih, kamu pakai kompor yang ini Kamu pakai butter sih? Iya, jauh lebih enak kok Masak? Iya Kenapa kamu ngeliatin? Baru liat ya cowok bisa masak Mbak aku juga masak kok Tapi kamu jago juga masaknya Ini mah kecil kali Dari SMA aku udah bisa masak nasi goreng, kaldu ayam, kompor ayam Aku SMA itu bisa bikin apple pie, brownies, sama puding telur Kamu siapa yang ngajarin itu? Mbak, kamu siapa yang ngajarin? Ya nyokap lah Jokap itu pintar banget masak cak kangkungnya Aku suka banget cak kangkung pakai tauco Aku suka pakai sambal terasi Sambal terasi tuh enak banget pakai kangkung Aku bisa makan itu tuh seminggu dan aku gak bosan-bosen You're the only girl my heart beats for Hard wish that you were mine In the cafe Or sometimes on a crowded street Terima kasih telah menonton! Aku bisa masukin! Terima kasih. Terima kasih.